Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A5s dengan kasus bootloop apabila kita mendapati OPPO A5s dengan kasus seperti ini atau kasus bootloop kita bisa mencoba langkah awal terlebih dahulu yaitu melakukan format data via recovery mode dalam posisi bootloop untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan dulu handphone ini dengan cara kita bisa tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol powernya sampai handphone betul-betul mati ketika handphone sudah mati dengan cepat kita berpindah menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone menyala kemudian kita tunggu sebentar jika sudah muncul tampilan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya bisa kita lepaskan menekan dan menahan kedua tombol dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke recovery mode untuk berhasil loadingnya mungkin sekitar 15 sampai dengan 30 detik setelah itu handphone akan masuk ke tampilan recovery mode dan disini ada tiga pilihan bahasa langsung aja kita pilih bahasa Inggris kemudian kita pilih menu wipe data selanjutnya kita pilih menu format data muncul notifikasi format data bisa kita pilih OK dan kita tunggu sampai proses wipingnya selesai kalau sudah selesai muncul notifikasi wiper successfully bisa kita pilih OK kemudian handphone akan otomatis restart menyala lagi di tampilan logo Oppo kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jika ternyata proses loading tidak kunjung selesai berarti handphone masih dalam kondisi bootloop dan penyakit bootloopnya ini tidak sembuh untuk mengatasinya bagaimana kita bisa melakukan update online melalui recovery mode juga tapi kalau update online juga tidak sembuh kasus bootloopnya maka akan kita coba untuk flashing full firmware kali ini untuk flashing firmware nya kita akan menggunakan aplikasi unlock tool jadi teman-teman silahkan siapkan kabel data dan komputer kabel datanya langsung kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian pada komputer yang kita gunakan atau pada Windows yang kita gunakan kita jalankan aplikasi unlock tool jadi aplikasi ini berbayar ya tidak gratis selanjutnya kita siapkan firmware Oppo A5s ini adalah firmware yang sudah kita tes beberapa kali dan hasilnya sempurna kemudian pada aplikasi unlock tool kita bisa masuk ke menu Mediatek untuk proses flashing firmware nya langsung aja kita cari menu Mediatek pada unlock tool kemudian pada menu Mediatek kita bisa pilih lagi menu MTK universal atau biasanya sudah otomatis terpilih ke menu MTK universal kemudian kita akan menginputkan firmware yang sudah kita ekstrak tersebut jadi cara inputnya adalah kita pilih kolom skater dump file kemudian di sebelah kanan ada logo folder kita klik dan kita arahkan ke folder firmware yang sudah kita ekstrak kemudian kita pilih file dengan nama MT676500 download scatter kemudian klik OK sampai terinput filenya pada SP flash tool untuk bagian partisi preloader kita hilangkan centangnya Oke sekarang firmware nya sudah berhasil kita inputkan ke unlock tool lalu kita klik aja menu flash pada unlock tool dan kita tunggu sebentar selanjutnya kita bisa menghubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data kalau sudah muncul keterangan waiting for device kita bisa matikan handphone ini dengan menekan ketiga tombol yaitu tombol volume atas volume bawah dan tombol power tekan dan tahan ketiga tombol tersebut sampai handphone mati ketika informasi dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah sampai handphone bisa terbaca oleh unlock tool baru kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita letakkan handphone nya kita tunggu sampai proses flashing nya selesai ketika kita melakukan flashing firmware menggunakan unlock tool bisa kita jamin tidak ada partisi yang error seperti saat kita melakukan flashing firmware menggunakan SP flash tool bagi teman-teman yang tidak memiliki unlock tool bisa melakukan flashing firmware tersebut menggunakan aplikasi gratisan yaitu aplikasi SP flash tool untuk bypass out nya bisa menggunakan MTK security bypass untuk tutorial lengkapnya cara flashing Oppo a5s menggunakan aplikasi gratis link tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi namun bagi teman-teman yang ingin melakukan flashing Oppo a5s tanpa resiko dan dijamin berhasil bisa menggunakan aplikasi berbayar seperti unlock tool dimana beli unlock tool jadi teman-teman bisa membeli aktifasi unlock tool melalui channel magelang flasher untuk cara belinya langsung saja WhatsApp ke link atau ke nomor handphone yang sudah kami taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi lalu apabila ada yang bertanya berapa harga aktifasi unlock tool nah ini biasanya harga aktifasi unlock tool itu berubah-rubah tergantung nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar bagi teman-teman yang bukan jasa service sebagai user biasa hanya ingin memperbaiki kasus bootloop pada Oppo a5s atau pada keruksakan lainnya dan pada handphone Android merek lainnya bisa langsung menggunakan jasa service online kita jadi channel magelang flasher juga menyediakan jasa service online untuk semua keluhan software mulai dari lupa kunci layar dan lupa akun baik itu akun me akun Google ataupun iCloud pada iPhone semuanya bisa kita kerjakan via online langsung saja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa service online kami untuk jasa service onlinenya tentu saja kita kerjakan via remote desktop menggunakan aplikasi viewer seperti time viewer ataupun ultra viewer yang berarti bagi teman-teman apabila ingin menggunakan jasa service online kami juga harus menyiapkan komputer server kabel data dan jaringan internet yang stabil karena service online via remote desktop membutuhkan jaringan internet yang stabil kemudian untuk beberapa kasus seperti unlock akun me bisa kita kerjakan secara remote server cukup kirimkan saja kode lock akun minya Oke kita kembali ke video untuk proses flashing nya sudah selesai sekarang kita akan lihat hasilnya ketika proses flashing Oppo a5s sudah selesai maka handphone akan restart otomatis atau menyala otomatis ke tampilan logo Oppo tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai untuk data-data bagaimana tentu saja hilang karena proses proses flashing firmware ini juga sekaligus melakukan format data pada memori internal handphone Oppo a5s ini baik itu data yang berupa foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang tanpa terkecuali kemudian setelah proses loadingnya selesai handphone masuk ke tampilan pilih bahasa kita bisa langsung bypass masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google atau FRP nya caranya kita pilih menu emergency call kemudian kita ketikkan kode spesial yaitu bintang pagar 813 pagar kemungkinan setelah ini akan muncul halaman not sign in apabila muncul halaman not sign in langsung aja bisa pilih menu setup phone atau jika langsung masuk ke tampilan menu maka tinggal kita cek aja email nya kita ketikkan bintang pagar 06 pagar dan kita lihat untuk IMEI 1 IMEI 2 aman tidak ada yang hilang artinya tidak ada masalah juga dengan jaringan pada handphone ini kemudian ini adalah Oppo a5s yang tadinya bootloop sudah bisa kita perbaiki dengan cara melakukan flashing full firmware menggunakan aplikasi unlock tool terima kasih sudah sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota